oke mas bro assalamualaikum mce casting kali ini akan mereview unboxing produk dari relic nusantara yang berseri cangke seri generation ash dan belapan ul ultralike bagaimana keaslian dari produk relic nusantara ini dari seri cangke simak terus videonya mce casting mas bro oke mas bro untuk di seri bungkusnya ada tulisan relic nusantara terus cangke dan ikan jain travelly tulisan generation ash 682 ultralike terus di bungkusnya juga ada kode barcode mas bro ini kode barcode nya dari relic nusantara rod cangke 682 ultralike generation ash itu yang ori mas bro barcode ini bertujuan untuk mengetahui kalau produk ini asli apa enggak mas bro jika kalian barcode pasti akan keluar seri produk dari relic nah mas bro bagaimana isi dari cangke relic ini kita langsung aja unboxing review nah untuk di dalamnya ini ada dua seksion mas bro bentuknya dua seksion atau dua sambungan di gagangnya ada tulisan relic nusantara terus bentuk untuk handle nya ini dari fuji terus di bagian belakang bawah ini aja juga ada simbol relic nusantara hologram terus untuk joran nya sendiri ini ada tulisannya lur lur wt 2 sampai 10 gram ini untuk lur nya beratnya 2 sampai 10 gram mas bro untuk lainnya ini 2 sampai 6 lips atau lp untuk panjang nya ini 6,8 dan untuk beberapa seksion nya ini bagus mas bro bahannya ini ada beberapa seksion terus ada tulisan relic nusantara fuji wood fence road komponen untuk ring weight nya ini dari fuji ya mas bro jadi insya Allah kuat bagus dari fuji ini untuk blank nya bagus dari karbon ya tentunya ini ringan kuat terus apa untuk seksion atasnya ini bering 1,2,3,4,5,6,7,7 ring mas bro untuk fuji juga terus ada tulisannya generation S untuk seri cangkai relic nusantara ini mas bro ini dari karbon mas bro ya jadi insya Allah kuat karena sudah diuji sendiri sama relic nusantara nya nah mas bro untuk gagang nya ini ada kayak motif sisik ikan ya karet ini untuk request dari pembeli dimintakan untuk memakaikan karet bakar mas bro karet bakar motif sisik ikan ini bertujuan agar agar keset tidak mudah lepas mas bro untuk busanya sendiri dari relic sudah bagus dari busa eva mas bro oke nah untuk kalian yang tidak ingin ada karet bakar nya juga bisa karena bawaan dari relic nusantara ini gabus nya udah bagus mas bro udah terbuat dari eva produk dari eva tapi bagi kalian yang ingin memakaikan karet bakar motif sisik ikan bisa bisa saya pakaikan agar kesat gitu mas bro dan untuk panjangnya panjangnya sendiri mas bro ini hampir sama kayak relic capung mas bro ya untuk section nya ini ring guet nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ring guet mas bro ini cukup lentur tapi tidak lentur banget karena ini lbs nya gak terlalu kecil mas bro ya jadi untuk gabusan ini sangat enak mas bro jadi kalian yang ingin memesan silahkan hubungi wa yang tertera di layar video oke mas bro nah untuk kelebihan dari cangkai ini salah satu salah satunya bisa long cash mas bro jadi bagi kalian yang ingin long cash atau casting nya itu bisa jauh banget itu pakai cangkai ini bisa mas bro long cash mas bro sudah saya buktikan nah sekedar saran mas bro ya untuk pemakaian PE benang PE itu saya anjurkan memakai 1 sampai 2 untuk ukuran PE nya mas bro 1 atau 1 setengah sampai 2 mas bro terus untuk sofrock juga sangat enak untuk spinner juga sangat enak untuk gabusan pokoknya sangat enak mas bro untuk long cash ini cangkai salah satu produk relic yang sangat enak untuk long cash jadi bagi kalian yang ingin long cash ambil cangkai ini aja mas bro nah untuk 1 1 3 4 4 5 6 6 8 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16